Pemirsa sosok Ivo Wungkaren terseret kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos di Kementerian Sosial. Ia menjadi tersangka kasus penyaluran beras Bansos tahun 2020 yang dikucurkan saat pandemi COVID-19 selama periode Oktober hingga Desember 2020. Sebelumnya, nama Ivo Wungkaren juga pernah terseret dalam kasus pengadaan Bansos Sembako COVID-19 di tahun anggaran 2020 yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Inilah sosok Ivo Wungkaren tersangka korupsi distribusi beras PKH 2020. Diduga ia bersama-sama dengan Roni Ramdhani dan Richard Cahyanto kecipratan duit proyek pengadaan sebesar 18,8 miliar rupiah. Dari jasanya sebagai maklar di proyek distribusi ini, Ivo Wungkaren, Roni Ramdhani, dan Richard Cahyanto kecipratan duit 18,8 miliar rupiah. Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 127,5 miliar. Secara pribadi yang dinimpati IW, RR, dan RC sejumlah sekitar 18,8 miliar. Dan hari ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. Nama Ivo Wungkaren sudah dua kali muncul dalam dua perkara berbeda yang ditangani oleh KPK. Sebelumnya, nama Ivo juga pernah terseret dalam pusaran kasus pengadaan Bansos paket COVID-19 di tahun yang sama 2020. Ivo bahkan pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Juliari Batubara yang didakwa menerima suap 32,48 miliar rupiah dalam proyek pengadaan paket Bansos COVID-19 tahun 2020. Dalam persidangan, Ivo mengaku bertindak atas nama perusahaannya meminta kuota pengadaan paket Bansos COVID-19. Puah dari lobi-lobi saat itu, grup usaha milik politisi DPR RI, Herman Heri, kebagian jatah pengadaan 7,6 juta paket sembako senilai 2,1 triliun rupiah. Nama Herman Heri juga disebut-sebut dalam pertimbangan fonis Juliari Batubara yang dibacakan Majelis Hakim pada 23 Agustus 2021. Perusahaan yang terafiliasi dengan Heri ditunjuk sebagai penyedia paket Bansos Sembako COVID-19 meskipun tidak memenuhi syarat. Demikian juga perusahaan afiliasinya seperti Yunatama Vodia Creasindo yang memperoleh kuota 1.613.000 paket, PT Famindo Metakomunica yang memperoleh kuota 1.230.000 paket, dan PT Tara Optima Primago yang memperoleh kuota 250.000 paket, sedangkan PT Dwi Mokti Group yang merupakan perusahaan milik Herman Heri yang dilakukan klaim oleh saksi Ivo Pengkaran sebagai perusahaan penyuplai sembako bagi PT Anumali Lumunga Artan dan perusahaan afiliasinya tersebut juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Sementara Herman Heri juga sudah pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 30 April 2021, namun membantah terlibat. Mantan kasat gas penyidik KPK, Andre Dedina Inggolan, menduga ada upaya-upaya menutup pengusutan kasus korupsi bansos sembako COVID-19. Penyidikan kasus korupsi bansos sembako COVID-19 hanya berhenti di kasus suap Juliari Batubara. Sementara kerugian negara di kasus ini tidak disenggol KPK. Ivo Wangkaren ini tidak bisa lepas dari PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. Dia juga menjadi salah satu pengurus di sana, di mana dia juga, dia sebagai direktur di PT Satria Mega Perkasa, yang di situ juga terhadap orang-orangnya, komposisi pengurusnya, dan komisarisnya adalah orang-orang yang tidak jauh berbeda antara Satria Mega Perkasa dengan Dwi Mukti Elektrindo. Ivo Wangkaren adalah yang bisa dikatakan mengkoordinir perusahaan-perusahaan yang dipakai oleh Dwi Mukti Graha Elektrindo sebagai rekanan, yang di mana nanti perusahaan-perusahaan itu akan mengambil sembakonya ke Dwi Mukti Graha Elektrindo. Semasa pandemi COVID-19, pemerintah mengucurkan anggaran jumbo untuk penanggulangan serta pemulihan ekonomi nasional, khusus untuk Kementerian Sosial saja, anggaran mengucur hingga Rp46,56 triliun. Diduga, sebagian dari dana tersebut dijadikan bancakan para pencoleng anggaran negara. Tidak sepatutnya, aparat penegak hukum berdiam diri dan tutup mata, mengabaikan fakta-fakta yang ada.